Halo, nama saya Dimas Budiarto, mahasiswa tingkat akhir jurusan Desain Produk Industri Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan NEP 083 1164 000 0098. Di sini, saya akan membawakan tugas akhir saya dengan judul Desain Electric Vehicle untuk transportasi dalam kampus ITS. Institut Teknologi 10 November merupakan salah satu perguruan tinggi negeri berbasis sains dan teknologi yang terletak di kota Surabaya. Kampus ITS Sukolilo menempati area seluas 180 hektare dengan luas bangunan seluruhnya kurang lebih 150 ribu meter persegi. Tentunya, dengan luas tersebut, kemudahan akses menjadi salah satu permasalahan yang mempengaruhi mobilitas dari sipitas akademika di lingkungan kampus ITS Sukolilo. Terutama, bagi sipitas yang tidak memiliki kendaraan pribadi. ITS menerapkan program Smart Eco Campus, di mana merupakan bagian dari perencanaan strategis ITS dalam memwujudkan kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan dengan melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan. Terdapat lima aspek dalam penerapan ITS Smart Eco Campus, yaitu energi, air, keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, dan transportasi ramah lingkungan. Salah satu langkah ITS dalam penerapan program Eco Campus adalah menyediakan sarana transportasi bus kampus dengan harapan sipitas akan lebih memilih menggunakan kendaraan kampus daripada menggunakan kendaraan pribadi. Di mana menurut riset, emisi kendaraan bermotor di ITS pada jam-jam puncak bisa mencapai 115,89 gram per detik setiap harinya. Namun, operasional bus kampus harus berhenti dikarenakan kurangnya peminat. Dari survei yang sudah saya lakukan, alasan fasilitas bus kampus jarang dimanfaatkan antara lain karena kurangnya informasi tentang operasional bus, mulai dari rute yang dilalui, lokasi pemberhentian yang belum merata, hingga kurangnya informasi tentang jadwal keberangkatan. Sedangkan untuk bus, responden menginginkan desain perlu dibuat lebih menarik. Lalu, mereka mengeluhkan bahwa akses untuk naik ke bus perlu dipermudah, dikarenakan lantai bus terlalu tinggi untuk keperluan komuter. Saya menyimpulkan bahwa kendaraan yang diinginkan dapat memberikan kemudahan dalam operasional, kepraktisan ketika ingin menggunakan kendaraan, rasa aman selama perjalanan, rasa nyaman ketika menaiki kendaraan, dan desain kendaraan yang menarik, yang dirumuskan menjadi sebuah konsep modern eco vehicle di mana pengaplikasian teknologi elektrik menjadi salah satu upaya untuk kelestarian lingkungan. Dalam menentukan desain, saya mengamati bagaimana karakteristik dari mahasiswa ITS. Mahasiswa ITS memiliki ketangguhan, keberanian, kegigihan, semangat, dan daya juang yang tinggi, di mana filosofi tersebut ada dalam sesosok singa, Sang Raja Hutan. Sehingga muncul tema Bold and Gallant, yang memberikan kesan gagah dan tajam pada garis desain. Eksplorasi styling kendaraan akan menggunakan metode Morphological Form, di mana menggunakan keanekaragaman fauna di sekitar kita sebagai inspirasi desain, dan saya mengambil inspirasi dari singa sesuai dengan filosofinya. Sketcha ideasi dan sketcha alternatif yang telah dibuat, yang kemudian diterjemahkan ke dalam gambar model 3 dimensi. Gambar 3 dimensi tersebut nantinya akan dibuat model dengan skala 1 banding 10, dengan metode rapid prototyping menggunakan 3D printing. Trans merupakan kendaraan elektrik berkapasitas 12 orang penumpang yang didesain untuk kebutuhan komuter di dalam kampus ITS. Trans menggunakan sasis tipe rendah, sehingga memberikan kemudahan akses bagi penumpang. Desain mengacu pada tren kendaraan masa kini, di mana pilar kaca dilabur warna gelap, sehingga memberi kesan floating roof yang menambah kesan cepat dan lincah. Dan pada akhirnya, inilah trans. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!